Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kita semua Yang saya hormati para guru besar, para senior, para praktisi, para rekan sejawat dan para sahabat Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama Beberapa menit ke depan kami akan coba memaparkan salah satu hasil penelitian kami Sebenarnya kami ini sungkan ini Bu Karena banyak yang lebih paham tentang ini ya Tapi karena ditodong oleh Pak Dodik Jadi coba kami menyampaikan beberapa buah pengalaman kami Yaitu dengan judul kebutuhan irigasi untuk ekaliptus selama inisial growth Dengan saya, Dwinata APLD Yang sekarang bekerja di Sintai Remas Polrestri Sekaligus kandidat PSG di Universitas Oulu, Finland Saya juga mohon doanya dan para rekan-rekan semua Untuk dimuduhkan PSG-nya Topik penelitian ini bagian dari PSG riset yang saya ambil di Universitas Oulu Yang dimana tempat penelitiannya berada di area Sintai Remas Polrestri Next mungkin Bu Nah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Husnul Bahan presentasi sudah kami share di grup Dan kami ambil bahan presentasinya dari paper yang Alhamdulillah sudah publish dan open access Itu di Jurnal Water Dengan judul Irrigation and Ekaliptus Selama inisial growth Untuk penelitian pertama saya Kedua itu juga teman saya di Sintai Remas Polrestri Ketiga Prof. Bjorn Kloff Beliau dari Universitas Oulu Supervisor utama kami Kemudian Dr. Ali Torabi Beliau sebagai pemimpin kedua Next Bu Ada pun untuk background mungkin pengenalan ya Karena HTI relatif baru ya Untuk Sintai Remas Polrestri sendiri Sejauh ini ada konsesi seluas 2 juta hektare Nah mana konsesi ini beberapa ditanam oleh spesies yaitu Ekaliptus pelita Nah jadi ini dibedakan Kami membedakan biasanya untuk area dry land Atau mineral ya kita bilang Itu spesiesnya Ekaliptus pelita Sedangkan di gambut Yang mungkin nanti Pak Doh disampaikan seperti emisi Di gambut atau pit land Itu umumnya kami tanamnya itu Akasia krasi karpa Ada pun untuk Ekaliptus pelita dipilih Karena tanaman ini relatif cepat Atau fast growing kriterianya Dimana pada waktu umur 4-5 tahun Sudah dipanen Untuk diolah menjadi kertas Tisu dan sebagainya Tapi ada kendala Karena Ekaliptus pelita ini relatif resistant Relatif rawan terhadap kekeringan ya Kelebihan atau kekeringan air Oleh karena itu kami mencoba untuk meneliti Bagaimana pentingnya peran dari air Karena ketika ada Tidak ada air atau kekurangan air Ataupun kelebihan air Maka akan berdampak pada produktivitas Dan kesehatan dari tanaman ini Misalnya kalau kelebihan air Kami sering amatin ada gejala serangan Hama penyakit seperti Santo Monas dan sebagainya Kemudian Sampai saat ini juga Sebenarnya Kita juga Waktu itu Menduga kebutuhan air ini By experience saja Ini kira-kira segini Ada pun riset yang terpadu belum ada Oleh karena itu kami mencoba meneliti di sini Ada pun yang kami amatin Tahapnya masih inisial growth ya Inisial growth itu masih Masih tahapan awal Dimana tanaman ini masih berada di nursery Atau pembibitan Ekalytos pleta ini sebelum dibawa Atau ditanam di lapangan Maka akan dibesarkan Di nursery atau pembibitan Sampai umur sekitar 140 hari Nah Dalam fase Di nursery ini kita bagi dua Ada yang di dalam Greenhouse Ada yang di open area Atau di area terbuka Untuk area terbuka sendiri Umumnya ketika Umur bibit ini sekitar 40 sampai 142 hari Sehingga yang akan dibahas Di kali ini Hanya pada Kondisi di open area Tidak melibatkan yang ada Di dalam greenhouse Untuk Mengetahui bagaimana Kebutuhan air Untuk tanaman Ekalytos pleta Kami Melakukan pendekatan Bernama water balance Yaitu dengan Metode Leisure method Saya rasa Metode ini Umumlah kita gunakan Dan ini yang Kami rasa waktu itu Yang paling mudah Dilakukan Di perusahaan Next bu Ada pun tujuan Dari penelitian kami ini Yang pertama Kami mencoba Untuk Mengkalkulasi Berapa besar Evapotranspirasi Atau tingkat penguapan Koefisien tanaman Kebutuhan air Untuk tanaman Ekalytos pleta Di area Tropik Seperti di Indonesia Kemudian Kita coba Juga menganalisis Bagaimana Hubungan antara Evapotranspirasi Dengan Faktor-faktor Iklim yang lain Seperti Suhu Curah hujan Kemudian Intensitas sematari Dan sebagainya Nah gambar Di bawah ini Merupakan Tempat studinya Yang dilakukan Persis di area Nursery R&D Yaitu Di Riau Di Perawang Foto di bawah Juga itu Menampilkan Bagaimana Kondisi Waktu itu Irigasi Kita Yaitu Irigasi Menggunakan Sprinkler Dan ada Itu ada Rak memanjang Itulah Contoh bibit Kita Ketika umur 40 sampai 140 hari Bibit inilah Yang kemudian Akan dibawa Kelapangan Untuk ditanam Next book Ada pun Metodologinya Kami Kami ketahui Kami coba Sebelum Menentukan Penelitian ini Coba Melakukan Studi Apa saja Waterbalance Yang memungkinkan Untuk Diaplikasikan Nah dari Beberapa Pilihan Kami mencoba Disimeter Karena Pendekatannya Relatif Simple Dan Peralatan Yang ada Sekarang Ini Memenuhi Untuk Melakukan Pendekatan Disimeter Ada pun Disimeter Yang Sama-sama Kita Ketahui Itu Prinsip Sangat Segerana Kita Mengkalkulasi Water Inch Equal To Water Out Nah Untuk Water Inch Kita Analisis Apa saja Yang masuk Seperti Dalam Case Ini Adalah Irigasi I Ada juga Air Rainfall Dan Untuk Yang keluar Water Out Itu yang pertama Evapotanspirasi ETA Kemudian Ada Perkolasi Atau Ada yang Lagi yang bilang Leaching Dan juga Ada terjadi Perubahan Delta Storage Perubahan Tampungan Air Di dalam Media Kemudian Nilai ETA Ini Kami Juga Akan Hubungkan Kenele Kase Yaitu Dengan Melibatkan Faktor ETO Atau Kita Sebut Evapotranspirasi Reference Data ETO Ini Kami Dapat Melalui Stasiun AWS Yang Kitar 20 Meter Dari Tempat Lokasi AWS Ini Merknya DAVIS Jadi Diukur ETO Ini Secara Perjam Jadi Kami Tinggal Download Saja Datanya Dapatkan Nilai Dari Kase Tadi Kenapa Kase Ini Penting Karena Sinarmas Ini Ada Di Berbagai Provinsi Ada Di Kalimantan 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 Jambi Riau Jadi Nursery Nursery Di Tempat Lain Pun Tidak Perlu Melakukan Penelitian Ini Lagi Cukup Ambil Nilai Kase Download Data Dari ETO Dari DAVIS Maka Akan Ketemu Berapa Nilai ETA Di Daerah Tersebut Next Adapun Trial Design Yang Kami Ajukan Adalah Yang Pertama T1 T Disini Sebenarnya Bukan Treatment Karena Ini Lebih Setup Karena Kalau Treatment Kita Berbicara Treatment Nanti Ujungnya Mana Yang Terbaik Sedangkan Setup Itu Ada T1 Sampai T4 Ini Merupakan Setup Karena Dari Berbagai Setup Ini Seluruh Variable Dari Water Balance Tadi Dapat Kita Amatin Nah T1 Tadi Itu Putre Putre Itu Keranjang Tube Keranjang Tube Seperti Gambar Yang B Nah Itu Di Dalam Satu Keranjang Tube Tadi Itu Ada Berisi 32 Tube Atau 33% Populasi Dengan Cara Menyusun Menyusun Tube Tadi Kedalam Keranjang Itu Seperti Pola Di Gambar B Ada Pun Tube Tadi Ini Dimensinya Relatif Kecil Itu Lebar Atasnya Itu 3 cm Lebar Bawah 2,4 cm Dan Tingginya Itu 10 cm Nah Nah Jadi Untuk T1 Ini Tuk Tadi 32 Tuk Tadi Ini Ada Tanamannya Kemudian Kita Lakukan Irigasi Nah Irigasi Ini Kita Lakukan Nyiraman Secara Manual Kita Memastikan Bahwa Irigasi Yang Kita Lakukan Tidak Terpengaruh Oleh Sepelingker Yang Ada Kemudian Untuk Setup Kedua Itu Sama Keranjang Yang Berisi 32 Tuk Tapi Hanya Kita Lakukan Irigasi T3 Terpengaruh Keranjang Dengan 32 Tup Tanpa Tanaman Juga Dan Tanpa Watering Tanpa Penyeraman Jadi Murni Perubahan Delta Sores Ini Dipengaruhi Oleh Rainfall Saja Kemudian Yang Terakhir Setup Keempat Itu Keranjang Yang Berisi 32 Tup Tanpa Tanaman Disiram Tapi Di bawahnya Itu Kita Seal Di bawah Dari Itu Kita Seal Sehingga Air Tidak Bisa Keluar Dari Bawah Nah Dengan Bervariasi Setup Ini Harapannya Company Water Balance Back Dulu Bu Selainya Ke Nah Dengan Variasi Ini Kita Harapan Semua Water Balance Akan Didapatkan Irigasi Yang Kami Berikan Saat Itu Adalah 50 Mili Pertanaman Per Hari Di Pagi Hari Kemudian Di Siang Hari Juga Sama 50 Jadi Total Satu Hari Itu Ada 100 Mili Pertanaman Per Hari Asesmen Kita Lakukan Asesmen Ini Di Bulan Juni 2018 Sampai Dengan September 2018 Kenapa Di Bulan Periode Ini Karena Di Bulan Juni September Itu Itulah Ketika Musim Kering Rainfall Sangat Sedikit Jadi Irigasi Memegang Peranan Vital Ketika Terjadi Musim Kering Ini Next Book Nah Ada Teknik Teknis Di Lapangan Itu Sekitar Jam 7.30 Kita Mulai Timbang Itu Semua Tubnya Kita Timbang 7.30 Sampai 8.30 Semua Tub Ditimbang Semua Tub Yang Ada Di Setup Ditimbang Kemudian Selesai Kita Timbang Kita Siram Setiap Tube Itu 50 Mili Untuk Ada Yang Ada Penyiraman Jika Tidak Ada Yang Disiram Seperti Di T3 Maka Tidak Kita Siram Kemudian Jam 9.30 Kita Lakukan Timbang Lagi Nah Sebelum Kita Menimbang Ini Kita Memastikan Bahwa Semua Air Irigasi Yang Kita Berikan Itu Sudah Terperkolasi Setidak Ada Lagi Air Yang Menetes Ke Bawah Melalui Bagian Bawah Dari Tub 9.30 Selesai Siram Kita Timbang Sampai 10.30 Nah Biasanya Kita Istirahat Setengah 12 Jadi Jam Setengah 12 Sampai Jam Setengah 2 Kita Istirahat Masuk Kita Setengah 2 Masuk Kerja Lagi Di Siang Hari Jam Satu Kita Timbang Ini Teman Tim Kita Selama Observasi Ini Mereka Lembur Di Siang Harinya Untuk Menimbang Jam Satu Sampai Jam Dua Kemudian Setelah Ditimbang Di Jam Duanya Tadi Kita Siram Lagi Kita Siram Lagi 50 Mililiter Pertanaman Nah Sampai Jam Tiga Antara Jam Tiga Sampai Jam Empat Itu Kita Timbang Lagi Jadi Ada Empat Kali Penimbangan Dan Dua Kali Penyiraman Setiap Harinya Ada Untuk Case Di Weekend Seperti Sabtu Minggu Maka Tidak Kita Lakukan Apa-apa Media Tadi Semua Tanaman Kita Kembalikan Ke Area Sprinkler Sehingga Penyiraman Dipengaruhi Sprinkler Next Bu Nah Untuk Aspek Solum Monster Karakteristik Kami Rasa Ini Umum Dan Waktu Itu Pak Dodik Beliau Sudah Menjelaskan Dengan Sangat Detail Sangat Jelas Kami Menyampaikan Bahwa Dari Hasil Sample Yang Kami Kirim Ke Cimanggu Kami Kirim Sample Kami Dapatkan Bahwa Media Yang Kami Gunakan Itu Untuk Nilai Saturation Atau PF1 Itu Di 47,3% Fall Kemudian PF2 Itu Atau Disini Kami Ngambil Feed Capacity Di PF2 Karena Setup Untuk Irigasi Kami Lebih Convenient Lebih Perasa Bahwa Lebih Aman Di PF2 Dibandingkan Dengan PF2 2,54 Jadi Kami Ambil Feed Capacity Di 27,5% Fall Kemudian Untuk Wilting Point Sandiri Di 18% Fall Nah Untuk Cap Yang Ada Di Kanan Bawah Ini Umum Juga Sama-sama Kita Ketahui Bahwa Irigasi Itu Akan Mulai Ketika Air Menyentuh Garis Yang Warna Merah Stress Ketika Menyentuh Garis Warna Hijau Refill Maka Kita Jalankan Splinkler Splinkler Terus Sampai Nanti Akan Basah Basah Media Akan Basah Sampai Menyentuh Garis Di Biru Atau Itu Di Fit Capacity Tadi Kita Setting PF2 Maka Irikaji Berhenti Begitu Seterusnya Sampai Sore Hari Next Bu Nah Untuk Result Dan Hasil Dari Pembahasan Yang Pertama Itu Yang Kita Amatin Adalah Faktor Dari Water Balance Tersebut Nah Ini Kita Lihat Ada Grafik Yang Pertama Itu Delta S D S Delta S Delta Storage Kemudian Ada R Plus I Yaitu Rainfall Plus Irrigation Ada P Percolation Kemudian Ada Juga ETA Ataupun EA Karena Jika Kita Lihat Di T2 Tadi Tidak Ada Tanamannya Jadi Itu Namanya Kita Bilang EA Nah Setiap Ada pun A1 Notasi 1, 2, 3, 4 Itu Meriver Kepada T1 T2 T3 Dan T4 Nah Misalnya Kita Lihat Di Delta Storage Tadi Kita Lihat Bahwa Perubahan Delta Storage Itu Sebagian Besar Itu Dipengaruhi Oleh Irrigasi Seperti Di T1 Dan T2 Bervariasinya Besar Delta Storage Besar Ada pun Di T3 Karena Tidak ada Irrigasi Maka Perubahan Delta Storage Hanya Terjadi Ketika Ada Rainfall Saja Ketika Ada Rainfall Maka Terjadi Perubahan Dan Di T4 Ini Sebenarnya Agak Susah Kami Menjelaskan Karena Ternyata Setelah Kami Siram 50 Mililiter Air Ke Tub Tadi Airnya Ini Liber Liber Dari Atas Jadi Tidak Tertampung Ini Yang Sedikit Kemarin Agak Membingungkan Kami Membaca Di T4 Seperti Apa Kemudian Untuk R Plus I Sendiri Kita Lihat T1 T2 Dan T4 Itu Dipengaruhi Karena Kita Kasih Irrigasi Maka Nilai Besar Sedangkan Di T3 Hanya Ada Nilai Rainfall Saja Rainfall Nya Pun Sangat Sedikit Tidak Banyak Maksimum Itu Sekitar 20 M Perhari Nah Untuk Perkolasi Karena Di T1 T2 Itu Kita Siram Maka Terjadi Perkolasi Yang Tinggi Bahkan Sampai Ada Sekitar 20 M Perhari Dan Di T3 Sendiri Itu Kita Lihat Di Sini Perkolasi Itu Atau Licing Terjadi Ketika Hanya Terjadi Ketika Ada Curah Hujan Atau Rainfall Dan Di T4 Karena Di bawahnya Kita Seal Jadi Air Tidak Bisa Keluar Ke Bawah Ada Ada Air 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 Tidak Lihat Hitung Sebagai Perkolasi Nah Untuk ETA Ataupun EA Evaporasi Ataupun Evaporasi Tadi Kita Lihat Di Sini Bahwa DT1 Mungkin Karena Ada Tanamannya Tadi Sehingga Nilai Tingkat Penguapan Tadi Lebih Kecil Relatif Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Evaporasi Ada Di D2 Tadi Antara D1 Dengan D2 Ini Nah Nah, lebih kecil. Kemudian untuk yang di D3 ini, D3, grafik 3 bawah, ini kita lihat nilai evaporasinya tidak sama dengan yang D2. Nah, karena tidak ada irigasi, jadi ini murni nilai evaporasi ada dan tidak adanya hujan. Untuk D4 ini relatif sulit kami menginterpretasikan, karena tadi airnya itu banyak yang meluap atau liber dari atas tub tadi. Ada pun untuk parameter perbandingan, jika kita membandingkan antara nilai ETO, ETA, dan KC tadi. Yang ini karena nursery kita di Sinar Mas ini banyak, jadi kita harus membandingkan nilai KC tadi untuk kita kunci supaya bisa diaplikasikan di nursery-nursery di provinsi lain. Nah, untuk ETO ini dari Davies, kita ambil. Nah, itu grafik yang warna biru ya. Kelemahan Davies ini, dia relatif riskan kami lihat ini. Kita lihat bahwa ada gap di situ ya, mungkin itu di hari sekitar 100 hari. Di hari ke-100 itu ada gap. Nah, itu Davies kami rusak. Rusak, kalau nggak salah karena ada sarang semut di Daviesnya itu. Nah, sehingga tidak terukur. Akibatnya nilai KC pun nggak bisa kami hitung di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa ETO dan ETA itu perkembangannya ini relatif linier ya. Ketika ETO naik, maka ETA juga naik. ETO turun, maka ETA juga turun. Nah, relatif bagus kami lihat di sini grafiknya. Nah, dari umur 40 sampai 142 hari ini, nah, kami sebenarnya di awal mencoba memisahkan untuk kelas umur. Misalnya, nilai KC antara 40 sampai 80 hari. 80 sampai 120, 120 sampai 142 hari. Nah, ketika kami pisahkan perkelas-kelas tadi, ternyata kami amatin secara statistik, tidak ada beda nyata antara ketiga kelas umur ini. Walaupun ada fluktuasi tadi ya, tidak ada beda nyata. Sehingga kami memutuskan digabung saja. Ternyata antara umur 40 hari sampai 140 hari, mereka berada pada kelas KC yang sama. Yaitu nilai KC rata-ratanya sekitar 0,79. Kami pun mencoba mencari literatur nilai ekaliptus pelita ini. Berbagai referensi, kalau HTI itu kasarnya, kiblatnya itu sebenarnya berhasil. Karena mereka yang lebih canggih, lebih besar produktivitasnya. Kami juga bandingin dengan di sebelah, waktu saya masih di sebelah, di era PP. Nah, tidak ada juga ekaliptus pelita. Nah, ekaliptus ini pun sendiri banyak jenis keluarganya. Ada pelita, ada gerandis, hieropila. Bahkan sama-sama kita ketahui, kasus COVID ini yang diteliti pemerintah juga ekaliptus ya. Jenis ekaliptus juga. Nah, sehingga setelah mencari literatur tidak ketemu kami ekaliptus pelita, kami dekatkin, kami ambil yang ekaliptus yang ada itu yang mana. Nah, kami dapat penelitian oleh Alves dari Brazil di tahun 2013, nilai kasus ekaliptus gerandis ini 0,7. Artinya, antara ekaliptus pelita dengan gerandis ini, kasusnya relatif sama, relatif. Hanya beda sedikit saja, antara 0,79 dengan 0,70. Next. Nah, selanjutnya kami coba mengamati bagaimana correlation coefficient R atau hubungan korelasi antar variable iklim tadi, di mana untuk forestry kami dapatkan bahwa nilai korelasi yang bagus itu ketika nilai R-nya itu lebih daripada 0,5. Nah, nilai R ini pun bisa positif, bisa negatif. Ketika positif, artinya antara parameter A dan B ini naiknya linier, seragam. Adapun jika negatif, maka jika parameter A ini nilainya naik, maka parameter B nilainya turun. Nah, dari tabel ini, untuk yang nilainya R-nya bagus, itu di stabilo kuning ya. Misalnya di antara ETA dengan ETO, itu R-nya 0,86. Dan nilai kami amatin bahwa nilai R yang paling tinggi itu antara hubungan antara ETO dengan solar radiasi. Jadi kami berpendapat bahwa untuk area iklim tropik seperti di Indonesia, penentu utama ETO kami rasa itu ada di solar radiasi. Sehingga ketika kami sampaikan ini juga ke tim FIRE, maka tolong ditekankan solar radiasi ini. Karena ini penting untuk menentukan ETO dan juga menentukan misalnya hotspot ya ketika musim kering atau musim kemarau. Ada juga yang hubungannya negatif, seperti misalnya kami amati antara nilai ETO dengan RH, relative humidity. Begitu juga misalnya antara temperatur dengan, antara RH dengan curah hujan. Next, Bu. Nah, yang kemudian kami coba mengamati dampak dari adanya curah hujan. Karena di musim kering assessmentnya curah hujan relatif sedikit, kami coba mengamati bagaimana dampaknya curah hujan terhadap solar monster di media tadi. Nah, untuk case ABD atau T1, T2, dan T4 ya. Karena dilakukan irigasi, kita lihat nih, bahwa sebelum dan sesudah adanya hujan, itu nilai dari solar monsternya itu ada di zona PF2 ya. Jadi, terbantu delta solar, apa, solar monster di media tadi itu terbantu karena ada irigasi, sehingga sepanjang waktu itu berada di zona free capacity. Jadi, tanaman itu tidak stres atau mengalami kekeringan. Ada pun untuk case yang DC ya, atau DT3, yang tidak ada tanaman, dan tanpa ada penyiraman, tanpa ada irigasi, kita amatin di sini, ketika tidak ada hujan itu, ataupun ketika hujannya sangat kecil sekali, misalnya kita lihat pada curah hujan yang hanya 9 mm per day, grafik yang C ya, yang grafik yang C, itu dia nggak ngangkat solar monsternya. Tetap saja dia berada di area wilting point atau kekeringan ya. Nah, di sini kami tekankan ke manajemen bahwa inilah yang akan terjadi ketika irigasi kita ini tidak diaplikasikan atau tidak benar. Akan ada di mana kondisi tanaman kita akan kekeringan, akan stres, sehingga bisa menurunkan produktivitas tanaman tadi. Dan kita amatin bahwa ketika ada curah hujan yang relatif besar, yaitu sekitar 20 mm per hari, Nah, ini sebelumnya ini di sekitar angka wilting point, yaitu di sekitar 18 persen ya, setelah ada curah hujan itu dia terbantu, naik dia langsung sampai ke 28, 28 atau sudah ada masuk ke area field capacity. Nah, ini kita amatin grafik yang menarik, kami amatin bahwa ternyata untuk menaikkan dari wilting point ke field capacity, di kami amatin itu memerlukan curah hujan sekitar 20 mm. Next, Bu. Nah, yang terakhir, kami sadarin bahwa karena saya sendiri risetnya itu di seluruh area konsensi sinar mas ya, untuk PSD-nya, PSD saya kan harus submit tiga paper ya, ini paper pertama, kami amatin bahwa riset ini harus aplikatif ya, harus applied result. Jadi harus ada yang bisa diimplementasikan oleh tim-tim di nursery, di operasional. Sehingga kami juga mengamatin ujungnya bagaimana kebutuhan irigasi untuk tanaman yang ada di nursery tadi. Metodenya, kami kumpulkan semua data yang ada hujannya saja, ada hujan, kemudian kami kumpulkan tadi data ETO, ETA, DELTA-S atau perubahan storage, percolation, dan juga R. Nah, dari data tadi dengan rumus water balance yang sederhana tadi, kami coba kalkulasi berapa minimum dari irigasi yang harus diaplikasikan. Nah, kami dapetin bahwa jika tidak ada curah hujan, maka itu irigasinya minimal harus 62 mili. Nah, 62 mili ini kan untuk aplikasi lapangan ini sulit nih mereka membuatkan. Buatkan sajalah, jadi kami tambahkan safety factor, 62 ini naikkan jadi 70 mili pertanaman per hari. Next, Bu. Nah, untuk penyederhanaannya, kami amatin ketika, karena tidak semua tim kami di, tim nursery di lapangan mempunyai solit moisture, idealnya kan sebelum melakukan irigasi, diukur dulu solit moisture-nya. Karena tidak semua punya, semua tim punya solit moisture, kami mengambil hal yang paling sederhana saja. Ya sudah, irigasi ditentukan oleh curah hujan di hari sebelumnya. Nah, kami buatkan tabel, seperti tabel 2 ini. Jika tidak ada hujan, ataupun ada hujan sebesar 9 milimeter per hari, irigasi pertanaman itu 70. Adapun jika hujan sudah besar daripada 30 milimeter per hari, tidak perlu lagi irigasi di hari itu. Nah, adapun nilai irigasi ini juga, kami memperhitungkan adanya perkolasi 5 mililiter, yaitu perkolasi ini kami butuhkan juga, karena selain ada irigasi, juga ada vertigasi di sini kami mengaplikasikan, sehingga perkolasi itu diperlukan untuk proses leaching, supaya nutrien tadi tidak menumpuk di media, karena jika menumpuk pada batas tertentu, EC-nya naik, maka bisa terjadi toksitas ataupun kelasunan pada tanaman. Next. Nah, adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil trial ini, yang pertama, lysimeter ini relatif bagus ya, dan bisa untuk memahami bagaimana komponen dari water balance untuk tanaman ekaliptus plita selama di nursery. Kemudian, kami dapetin juga bahwa, yang kedua, nilai ETA itu berkolasi yang bagus dengan ETO, dengan nilai R-nya itu 0,86, dan nilai KC sendiri untuk ekaliptus plita ini sekitar 0,79, dengan deviasi 0,12, yaitu pada umur 40 sampai 142 hari. Artinya ketika nanti dia aplikasikan di lapangan, tanaman ini ditanam, bisa jadi KC-nya ini akan berubah ya, semakin naik ya, semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, di musim kering, tidak ada hujan, maka tidak adanya irigasi itu membuat solum mosur tadi ini turun di bawah wilting point, seperti yang kita amatin tadi ya, di grafik tadi. Kemudian, suplai hujan sebesar 2 mm per day ini mampu menaikkan solum mosur sebesar 20%. Tapi jika tanah tadi ya, media tadi sudah pada saturation, maka tidak ada perubahan yang berarti ya, untuk solum mosur ini. Kemudian yang keempat, yang kami sampaikan ke tim operasional, bahwa dari pengampatan kami tadi ini, nilai irigasi ini, irigasi di hari itu, akan dipengaruhi oleh hujan di hari sebelumnya. Yang kita dapetin, jika tidak ada hujan, ataupun ada hujan sebesar 9 mm per hari, itu irigasinya sebesar 70 mm per tanaman per hari, dan jika hujan lebih daripada 30 mm per hari, itu tidak perlu lagi ada irigasi di hari itu. Ya, memang ini relatif spekulatif mungkin ya, karena terlalu menyederhanakan, tapi memang operasional selalu meminta hal yang simpel, yang mudah diaplikasikan langsung di lapangan. Next, Bu. Udah, saya rasa ya. Ya, udah. Mungkin itu saja. Mohon masukannya, untuk masukkan dan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi Nata Aprialbi atas penyampaian materi ini yang sangat menarik, dan kita pikir aplikatif ya, untuk dunia irigasi saat ini. Baik, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, mungkin kita dengarkan dulu materi. Terima kasih.